Cara meredakan sakit leher dan punggung, ada banyak pilihan untuk meredakan nyeri leher dan punggung. Dalam beberapa kasus, pengobatan paling sederhana adalah menghindari berolahraga selama beberapa hari. Namun, ini mungkin kontraproduktif untuk nyeri kronis. Selama waktu ini, yang terbaik adalah mengunjungi penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Mereka mungkin memesan Sinar X atau MRI, yang merupakan bentuk pencitraan khusus yang membuat gambar jaringan lunak dan pembuluh darah. MRI dapat membantu mendiagnosis kondisi seperti tumor, peradangan, dan tekanan pada saraf. Tes darah juga dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyakit yang lebih serius. Staff di Pusat Peredah Nyeri Leher dan Punggung, LLC, berdedikasi untuk menyediakan pasien dengan standar perawatan tertinggi. Tujuan mereka adalah untuk meredakan nyeri leher dan punggung serta membantu pasien mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh. Klinik ini menggunakan kemajuan teknologi terkini untuk mencapai tujuan ini, dan semua teknisi memikirkan kepentingan terbaik Anda. Apakah itu cedera akut atau kronis? Leher dan punggung adalah keluhan yang sangat umum, dan evaluasi yang tepat dapat membantu mengurangi penderitaan Anda dan mengembalikan Anda ke aktivitas biasa. Leher dan punggung juga bisa terasa sakit. Ini bisa berupa rasa sakit yang tumpul atau rasa sakit yang tajam dan menusuk. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk alasan ini, penting untuk menjaga pola makan yang sehat untuk memberikan bantuan terbaik. Anda tidak hanya harus mengonsumsi suplemen vitamin D dan kalsium, tetapi Anda juga harus melakukan latihan peregangan ringan. Terapis fisik tersedia untuk mengajari Anda cara melakukan latihan ini, jika dokter Anda tidak dapat menawarkan rencana perawatan, pertimbangkan untuk menemui dokter. Ada banyak metode untuk menghilangkan rasa sakit yang dapat digunakan untuk mengurangi peradangan di leher dan punggung Anda. Panas dan es dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan. Selain itu, Anda harus berkonsultasi dengan ahli terapi fisik untuk mempelajari cara meregangkan dan mempertahankan postur dan fleksibilitas yang tepat. Ini hanya beberapa perawatan yang tersedia untuk mengurangi rasa sakit di leher dan punggung. Meskipun ada banyak cara untuk meredakan nyeri leher dan punggung, metode non-beda adalah yang paling efektif. Teknik perawatan diri dapat dilakukan di rumah dan seringkali cukup untuk sebagian besar kasus. Misalnya, olahraga membantu mencegah kekakuan pada leher, yang dapat membuat tidur menjadi sakit. Selain berolahraga, Anda harus mengonsumsi cukup vitamin D dan kalsium untuk menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan kesehatan. Secara keseluruhan, gejala Anda juga akan hilang seiring waktu, jika Anda terus melakukan perubahan gaya hidup, Cara yang baik untuk mengobati sakit punggung dan leher adalah dengan memperbaiki postur tubuh Anda. Dengan memperbaiki postur Anda, Anda dapat mengurangi risiko mengembangkan rasa sakit di leher dan punggung Anda. Penting juga untuk menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan. Pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin D dan kalsium, dan cobalah untuk mengurangi stres Anda. Anda juga dapat beristirahat secara teratur selama proses pemulihan. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat stres Anda, Anda dapat mulai menghilangkan nyeri punggung dan leher secara permanen. Setelah rasa sakit Anda didiagnosis, Anda harus menyesuaikan aktivitas harian Anda. Ingatlah bahwa yang paling penting adalah menghindari membiarkan punggung Anda terdorong ke depan. Anda harus memiliki postur yang nyaman untuk Anda. Saat Anda berdiri, pastikan untuk mempertahankan postur yang tepat, dan lakukan penyesuaian bila perlu. Seorang ciropraktor dapat membantu Anda dalam hal ini. Seorang ciropraktor juga dapat melakukan manipulasi tulang belakang. Jika Anda menderita sakit kronis, terapi pijat adalah pilihan yang sangat baik. Sementara terapi pijat dan pengobatan penting bagi sebagian orang, Anda juga harus berusaha untuk mengambil beberapa langkah sederhana untuk mengurangi stres Anda dan menemukan peredah nyeri leher dan punggung. Seorang ciropraktor dapat membantu Anda memperbaiki postur Anda dengan memperbaiki keselarasan tulang belakang Anda. Pijatan yang baik dapat menghilangkan rasa sakit dan kaku pada leher, tetapi seringkali merupakan solusi yang lebih permanen. Jika Anda tidak dapat bersantai dan beristirahat secara teratur, yang terbaik adalah tidur siang.